Buat kamu yang belum subscribe, subscribe buru dong Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, menggelar penjaringan pendaftaran bakal calon kepala daerah wali kota, dan wakil wali kota Manado, di salah satu hotel yang ada di kota Manado Selasa 21 Januari 2020, Ulias Taha memenuhi undangan dari PKS, untuk mengikuti penjaringan tersebut, dan Ulias Taha didampingi tim kerja untuk pencalonannya nanti Dan Ulias Taha sudah mendaftarkan diri di beberapa partai, diantaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Partai Penrindo, Partai Keadilan Sejahtera PKS, Golkar, Demokrat, PAN, dan Gerindra Berikut wawancaranya Sebagai juga partai yang ikut mengundang saya, maka karena diundang, jadi saya menghargai undangan, dan memang saya sampaikan tadi, hal yang memang ditunggu selama ini Karena PKS dan partai ini menjadi bagian daripada Kualitas Keumatan, dan saya sebagai orang yang bagian daripada umat, tentu berharap akan diakomodir oleh partai yang berkumpul di dalam Kualitas Keumatan Dan hadiran saya pada hari ini memperkuat komitmen saya bersama-sama Partai Keadilan Sejahtera untuk maju dalam ikada Dan saya mendaftarkan diri sebagai wakil wali kota Manali Ini sudah keberapa kali, Bapak? Ini kalau sudah dihitung sudah yang ke-6 Partai Eposan Dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Partai Amarat Nasional, Demokrat, dan PKS Perindo, sudah 7 Dan semua itu saya respon karena diberikan undangan Chandra Matosulut Headline News melaporkan dari Manado Terima kasih 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 Terima kasih